Ya klien kita kali ini seorang wanita namanya Ica Umurnya kurang lebih 20 tahun Ya pemirsa saat ini kita akan melakukan pertemuan dengan klien kita namanya Ica Ya kita ngeliat disini bahwa Veli sudah berusaha cari informasi terlebih dahulu Sudah ketemu sama Ica juga dan ini kita nyusul nih ya Tempatnya adalah suatu padepokan Jadi ini kita ketemu klien kita Biasanya di rumah, di gafe, atau mungkin di suatu tempat Ini minta ketemuan di suatu padepokan Nah padepokan apa ini? Halo Veli Halo Veli Halo Ica Halo Ica Halo sebagainya bang Ya Mandala Kamu lebih kajian? Halo Ica Iya pak Makasih ya bang udah dateng Saya Mandala Badi Soji Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri Penolakan demi penolakan akan terjadi dalam pencarian Pencarian itu tidaklah mudah Tapi butuh tenaga, waktu dan juga pikiran Dengan niat dan tulus serta ikhlas Saya dan tim akan terus membantu Anda Dan untuk menyayangi kamu Dengan sepenuh hati Apakah harus menahan sesakit ini? Aku ingin hati terlatih Untuk tak sakit Merasakan patah hati Biar aku yang mengerti Penyakit kejebaan ini Penyakit kejebaan ini Aku tahu mau lama banget Untuk kejutan pertama Penyakit kejebaan mama ini Enggak terlalu parah kak Kayak Sepresi gitu momennya Enggak kak Enggak ada penyebabnya Pokoknya Mama itu kayak Suka teriak-teriak Gimana sih kak Kalau orang kayak lagi Stres gitu Di depresi kan Tapi enggak ada penyebabnya kak Kalau depresi itu Pasti kayak ada penyebabnya gitu Terus kayak Mama tuh kadang-kadang suka ngelangun Aku kadang-kadang ngajak ngobrol Mama juga Enggak dianggap kak Kalau mama lagi Kumat Kenapa ini? Awal mulanya seperti apa? Coba kamu jelaskan dulu Karena ini kan waktu udah lama sekali Sepuluh tahun yang lalu ya Sudah puluhan tahun lho coba Awalnya mungkin kumat sebentar Kemudian mbaikan lagi Minggu depan baru kumat lagi Ya Sarafnya terganggu Mas dia marah-marah Dia teriak-teriak Teriak-teriak Maksudnya kayak Gimana sih Kalau takkan melihat orang lagi Depresi Lagi Banyak masalah Cuman masalahnya Mama ini enggak adalah kebelakang Depresi sama sekali kak Dan Mama pun juga dulu tuh enggak Enggak separah ini kak Kalau dulu tuh Mama kadang-kadang bisa Kuli lagi Ngenalin aku lagi Ngenalin papa Bisa pocok cerita Kalau sekarang 3 tahun terakhir Bener-bener kayak Aku enggak kenal siapa mamaku Dan Mama juga enggak kenal sama siapa aku Sama papa Penyakit apa ini Aku nanya sama Ica Udah dibawa ke dokter bu Ini pasti ada hubungannya dengan Saraf Enggak mungkin tiba-tiba dia hilang ingatan Enggak kenal suaminya Enggak kenal anaknya Dan lupa semuanya Sudah mas Sudah dibawa ke dokter Sudah dicek semuanya Dan katanya Normal Setelah itu secara medis Enggak ditemuin penyakit apa-apa kak Tentu penyakit papa Iya Tapi Udah dicek semuanya Udah kak Saraf otak semuanya Udah semuanya kak Udah Sampai akhirnya papa bawa mama kesini Supaya mama bisa lebih tenang Jadi mama kamu tinggal disini Iya Dirawat Disini Waktu papa kamu ngeliat mama kamu pertama kali seperti itu Dan kemudian Bertambah Penyakitnya bertambah Lagi tambah parah Iya kan Papa kamu kesimpulannya apa Ya papa ngerasa mama itu cuma sakit jiwa Sakit jiwa Belum kita membahas masalah jauh lagi Lebih jauh lagi Tiba-tiba Gue denger suara teriakan Kenceng banget ini Mama Hah? Kenapa mamanya ha? Kenapa? Kenapa mamanya? Eh tolongin 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 Kenapa? Kenapa mamanya? Kenapa mamanya? Kenapa mamanya? Kenapa mamanya? Kenapa mamanya? AHHHHHH! AHHHHHH! Gue berusaha nolong, berusaha ngasih bantuan. Tapi ditolak, disuruh pergi sama sustenya. Yaudah akhirnya gue ya terpaksa, gue minta tolong sama klu coba ambil kamera ya, ambil gambarnya kayak ini. Masa. Istiqahat bu, istiqahat bu. Ibu Santi ini emang kondisinya sangat memperhatikan, dia gak kenal anaknya, dia gak tau siapa dirinya. Udah, udah, udah kasihan. Dan gak lama kemudian, Ica keluar disitu. Ica keluar, dia menjelaskan semuanya bahwa itulah yang terjadi sama ibunya, dia nangis, dia sedih. Aku gak ingat, aku liat mama kayak gitu. Aku gak ingat. Ayo duduk yuk, duduk dulu yuk. Tadi bisa tetanggi itu gimana? Kamu minum obat atau apa tadi mama kamu? Aku gak disuruh keluar sama yang ngerawat mama. Kenapa? Aku disuruh keluar sama yang ngerawat mama tadi. Jadi aku belum sempat melihat mama diapain pas waktu ketang kayak gitu. Coba mungkin cari referensi rumah sakit yang lain. Kenapa? Kamu udah coba beberapa rumah sakit gak selama ini? Terakhir, Papa itu cuma pengobatan alternatif gitu kak. Orang pintar. Nah terus jawaban di orang pintar sendiri? Orang pintar itu bilang, kalau ada orang dari masa lalu mama yang ngirim bunah-bunah. Mama itu pernah menikah sebelum nikah sama Papa aku. Oh ini mama tiri? Tolong saya mas. Saya pengen ketemu sama orang yang dalam masa lalu ibunya. Saya pengen ngasih tau bahwa kondisinya ibu seperti ini. Jadi menurut orang pintar itu bahwa mama kamu ini digunah-gunah sama mantan suaminya. Dengan menggunakan perantara jin untuk dimasukkan keraganya gitu. Kamu bisa begitu. Gak masuk logika gitu. Kita harus percaya dengan guna-guna. Kalau kita ibadah dengan benar, yakin sama Allah, dekat sama Allah, guna-guna itu gak mempan. Kamu minta tolong sama kita ini maksudnya kita harus mencari dukun itu? Iya. Bukan. Jadi aku minta tolong sama kakak buat ketemuin aku sama mantan suaminya mama. Aku pengen tau bahwa benar mantan suaminya mama yang kirimin itu ke mama. Karena kata orang pintar itu cara terakhir supaya mama sembuh itu adalah ketemuin mama sama mantan suaminya itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah mama kamu ini, itu minimal kita harus tau. Informasi dari mama kamu sendiri atau mungkin minimal ada orang yang bisa ngasih tau. Iya. Atau mungkin papa kamu, ada gak kita mau ngobrol sama papa kamu supaya kita nanya, Pak? Ayo. Sio. Belum kita menyelesaikan masalah itu tiba-tiba bapaknya dateng di situ kaget dengan kita semuanya. Kenapa? Jadi, Ica minta bantuan dari Antefe. Untuk bantu Ica cari mantan suaminya mama, Pak. Ica, apa kau gak ada nilain? Kamu gak bisa cari mantan. Ngapain kamu buang-buang waktu? saya enggak setuju saya enggak ingin ada hal yang seperti ini Oh ternyata Ica belum cerita sama ngomong bapaknya ikutan acara ini Ica kangen mama yang dulu pak dengerin dulu dong pak Ica jangan kangen banget sama Papa emang gak kangen mama yang dulu biar itu mama sudah ada yang hawat tapi mama gak gemuk-gemuk pak ya sabar, gemuk kenapa ini udah lama banget udah lama banget oh papa kenapa sih gak ngertiin Ica jadi Ica tadi cerita sama kita om sebenernya tujuan dia itu ada baiknya juga kenapa karena dia bilang mungkin masa lalunya mamanya Ica ini ada yang melakukan kesalahan tujuan saya masukin mamanya kesini buat diobatin, buat dirawat iya iya saya tidak akan pernah percaya kalau namanya guna-guna jujur kalau untuk menangani masalah orang pintar gue gak mau tapi kalau mempertemukan ibunya sama orang masa lalu dia oke lah insya Allah kita akan bantu kita bukan mencari guna-gunanya om jadi kita cuma mau bertemu orang yang pernah disakitin mungkin sama mamanya Ica mau kosong sekarang saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah datang iya oke makasih ya makasih ya makasih ya satu hari dua hari belum ada kabar dari Ica dan hari berikutnya kemudian Ica nelfon kita ngasih kabar dia mau melanjutkan pencarian dia mau ketemuan sama kita walaupun orang tuanya atau ayahnya gak setuju iya dan kita sempit bahas sama filmnya katanya kamu menemukan suatu alamat jadi gini kak kemarin sore itu kan papa lagi gak ada di rumah nah aku iseng ke kamar papa buat liat dokumen papa sama mama nah pas aku buka-buka itu ada fotokopi ktp mama tapi aku liat alamatnya beda banget sama alamat aku di rumah iya kebetulan bawa sih papa kopi ktp ini kan ktp lama sekali ya 94 ketika melahir tahun berapa aku lahir tahun 97 lahir juga ya berarti emang bukan melahir kamu belum lahir ini ini bisa jadi petunjuk loh pak serang lanteng desa cipungu berarti tinggal disitu dulu nah itu dia kak aku kurang tau karena kan aku taunya mama udah sama papa gitu aku gak begitu peduli sama sama mama aku gak peduli mama ditinggalkan sama siapa ija ini cerita ya kalo terakhir dulu sewaktu ibunya belum parah penyakitnya ibunya ini cerita dia pernah menikah sama seorang namanya Anto waduh Anto siapa ya nama lengkap mama kamu tau dong pasti nama lengkapnya siapa Santi Sumarsono nah sesuai sama ktp Santi Sumarsono ya kan nama lengkapnya ini kan ada ktpnya nanti kita kalo mati dulu tanya sama masyarakat disana kalo gak tau juga berarti kita tanya sesepu disana mungkin iya boleh misalnya udah lama banget gak lama banget gak susah jadi kamu siap sampe malam ini bakalan gak apa-apa kak gak apa-apa kak soalnya papa kebetulan lagi gak dirumah oke deh kalau gitu pak kita ke serang banten pak ya kita akan melakukan pencarian yaitu dengan informasi dari ktp kita kasih tau tim kita kasih alamannya ke tim akhirnya kita menuju ke serang banten kita harus mencari alamat tahun 94 ini agak susah pasti ini ternyata itu sebuah gedung akhirnya Veli berusaha nanya sama security disana ya ya kita coba nanya sama saat pam yang ada disini ya ya iya pemisi bapak saya mau nanya mau mastiin alamat yang ini betul gak pak? oh iya betul betul ini RT RW nya udah sama nih pak semua tiba lihat lagi pak ini soalnya ktp lama pak lalu kemana orang-orangnya ini? dulu orang-orang yang tinggal di tanah tersebut kemana? sekuritinya bilang coba aja tanya pak pak RT pak RT nya gak jauh kok rumahnya dari sini dia pasti tau dan punya datanya orang-orang yang pernah tinggal di tempat itu akhirnya kita menuju ke tempatnya pak RT nanti disini kita ngobrol langsung sama pak RT nya ya ini mungkin kan agak lama tahun 94 itu kan bukan agak lama ya udah lama banget ini udah pasti hampir puluhan tahun ya nomor berapa vel? nomor 37A nomor 37A nah sekarang kita udah sampe karena gak bisa pake mobil jadi kita jalan kaki aja ya langsung aja itu RTP nya dari bawah oh iya oke katul pak permisi pak iya bang nanya pak pak RT disini yang dimana? iya ada sebelah sana pak oh sebelah sana pak berapa pak rumahnya? RTP pojok ada mobil itu iya oh ada mobil itu ya iya makasih pak yuk kita ke pak RT akhirnya kita menuju ke tempatnya pak RT di tempatnya pak RT pak RT nya bingung ini ada apa ini Assalamualaikum Assalamualaikum pak ya maaf dengan pak RT yang bener bang oh iya saya mandala pak ini kenalin namanya ada apa nih ya? iya kita dari ANTV pak kita mau mencari seseorang yang pernah tinggal di alamat ini alamat ini kita dateng pak tadi kesana tapi sudah menjadi gedung dan pak RT membenarkan oh iya bener mas memang dulu banyak warga tinggal disana tapi sekarang sudah menjadi gedung nah kita pengen tau pak warga yang tinggal disana ada gak yang namanya ibu Santi sama pak Anto Waludin nah ini pak alamatnya nih coba ini pak RT udah lama tinggal disini pak? saya dari lahir ketulang kan RT nya kan turun-temurun nih dulu kan bapak saya iya tahun 94 tuh ketulang bapak saya oh gitu jadi udah hafal dari sini pak yang iya sedikit hafal juga dari tahun 94 ke tahun 2017 kan lama banget gitu hampir 14 tahun loh nyarinya pasti susah datanya pasti udah gak karuan kemana ini begini ya ini kan misalnya data-data warga ya datang gak? semua yang masih data-data atau siapa gitu kan iya nah ini kan ini kan data dari tahun 94 iya jadi karena banyaknya saya mesti nyari dulu nih saya tadi saya cari-cari berarti ini gak ada pak ya? gak ada jadi mesti saya cari-cari dulu nanti saya minta nomor HP mas atau bagaimana nanti saya kirim relatif nanti saya tinggalki nomor telfan aja pak nanti gak soalnya ini minta tolong banget pak nanti mungkin saat ini lagi sakit Jadi kita berharap keluarganya terdahulu bisa ditemukan. Oh begitu, ya mudah-mudahan bisa ditemukan. Itu saja sih Pak, tidak ada maksud apa-apa. Kita jelasin semuanya baik-baik, semuanya juga baik-baik. Hasilnya juga baik-baik, gak ada masalah ini. Mari Pak, Assalamualaikum. Nah, beberapa hari kemudian dapat informasi dari Pak RT. Ternyata memang benar. Dulu memang ada namanya Ibu Santi dan suamnya Pak Anto Waludin. Yang tinggal di lokasi tersebut. Tapi kemudian mereka ini pindah. Dan pindahnya masih di lokasi yang gak jauh di tempat tersebut. Coba aja mas cari ke alamat ini. Assalamualaikum. Komisi. Assalamualaikum. Ibu, malam Ibu. Ya, Ibu maaf ini rumahnya Pak Anto. Sampai rumahnya Pak Anto kita ketok pintunya. Keluarlah seorang perempuan di sini. Dia bingung ada apa ini, kenapa ini. Pas gue nanya benar gak ini rumahnya Pak Anto. Dia bilang benar. Dan dia adalah adik gandungnya Pak Anto. Namanya Ibu Rusmiati. Cuman mau memastikan ini rumahnya Pak Anto Waludin, betul Ibu? Iya betul. Yang dulu menikah sama Ibu Santi. Santi, iya. Ada urusan apa ya mas-masan di sini? Nah jadi sebenernya ini ada anak dirinya Ibu. Dia bilang, Dia pengen ketemu sama Pak Antonya. Bisa Ibu kita ketemu sama Pak Anto Ibu. Sebentar lagi Ibu. Saya gak tahu nih. Saya gak bisa bantu. Maaf aja. Bu. 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 Saya minta bantuan Ibu. Sementara aja Ibu. Bu. Bu. Ibu kita cuma mau konfirmasi Ibu. Ini gak akan selesai kalau terus turusan seperti ini Ibu. Apakah benar terjadi sesuatu dahulu kala ini yang menyebabkan keluarganya Pak Anto gak suka sama Ibu Santi. Menyebabkan keluarganya Pak Anto marah sama Ibu Santi. Ibu tolong sebentar Ibu bisa gak Ibu? Ibu kasih waktu 10 menit aja Ibu. Ibu saya cuma pengen ketemu sama Pak Anto sebentar aja Ibu. Ibu tolong sebutin di mana Pak Anto Ibu. Udah habis itu kita pergi Ibu. Ibu. Bagi Mas. Daripada sayaceu patiku traverse. Kalau aku ada di mana sebaiknya pergi... Udah! Kalau gak pergi terlihat saya panggil warga ya. Bisa udah. Kalohaus ga mungkin tegak-tegak di sini. Gak ada ya? Yaudah oke, G optimal nanti kita cari kesempatan yang meniro. Kita gak dapetin apa-pa disitu. Tapi gak apa-apalah Minimal kita sudah mendapatkan alamat rumahnya Pak Anto Gue bilang sama klien Ya sudah nanti kita coba lagi Kita cari cara yang lain Untuk bisa ketemu sama Pak Anto Ini kan adiknya sudah melarang nih Ya mungkin kita bisa ketemu nanti dengan Pak Antonya Kita cari cara yang lain Kenapa sih tadi dia begitu? Pasti dia tahu semuanya Kan adiknya Pak Anto Ya minimal Pak Anto pernah ceritanya Biar aku Yang pengerti Hati terlati Biar aku Yang pengerti Hati terlati Ya saat ini kita kembali ke rumahnya Pak Anto Kita akan coba mengintai disini ya Karena sampai saat ini kita masih belum mendapatkan informasi tentang dimana Pak Anto Nah ini kita sudah sampai rumahnya Nah keesokan harinya Kita jemput klien kita Kita ketemu lagi Dan kita menuju ke rumahnya Pak Anto Kita atur strategi disitu Gimana caranya ini bisa ketemu sama Pak Anto Itu rumahnya Rumahnya kelihatan Sepi banget ya Ada orang gak sih itu? Kayaknya sih gak ada Tapi lampunya nyala Kita ketok aja yuk Ya turun yuk Berkali-kali kita ketok Pantok Pak Anto Ibu Ibu Assalamualaikum Sampai gue ngintip ke atas Rumahnya gelap Kosong Gak ada orang sama sekali Rumahnya kosong Gak ada orang sama sekali Akhirnya kita coba tanya sama tetangga Kita tanya sama tetangga tersebut Ibu benar gak itu rumahnya Pak Anto Waludin Ibu Isi Ibu Ini ada apa? Mau memang nanya Ibu? Masuk kami ke dalamnya Ini Ini kan rumahnya Iya ini kita dari ATV Iya mau nanya Ini rumahnya Pak Anto kan? Oh betul sekali Iya Ibu Kembali kan kita semua datang kesini juga Tapi ketemu sama adiknya Pak Anto Nah sebenarnya tinggal di rumah sini Itu siapa aja sih Ibu? Ada tiga orang mas Tiga orang? Iya Siapa aja Pak Anto Bu Usmiati sama anaknya Kuspa Anaknya Pak Anto? Iya Oh Nah ini ada gak Ibu ya? Tadi saya ketok-ketok gak ada yang jawa Kayak kosong gitu ya Ibu? Emang ada yang bilang orangnya akan ada di rumah Hah? Jarang Jarang ada di rumah Oh jarang ada di rumah Oh jarang di rumah Iya Saya kira ada di rumah Tadi saya inti gak ada yang kosong Jarang ada di rumah mas Jarang gitu? Iya Biasanya kemana Ibu? Saya juga gak tau kemana Anaknya juga tuh Ibu? Iya sama Emang gak pernah cerita kemana gitu Masa ini mas Belum gak aneh ya? Ada yang aneh Aneh? Ini yang jadi pertanyaan Aneh kenapa Ibu? Jadi misalnya gini anaknya Sikuspa Anaknya 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 Banyak Banyak Iya Banyak apa? Ibu Kalau mau cari daun bidara Gimana ya? Katanya gitu Bukanya daun bidara buat menangkal santet Loh emang sih daun bidara itu cuma fungsinya cuma buat menangkal santet doang Bu Iya ya setahun begitu Ini aneh gitu lho malahan Kenapa harus pake daun bidara? Kenapa harus percaya banget dengan hal yang begituan? Emang siapa yang mau nyantet? Ada masalah apa kok pantau sampai disantet ya Bu? Saya kurang tau sih jadi tanggalnya Kalau orang keluarga yang tertutup Yaudah deh kita tunggu di mobil aja Edo ya Makasih banyak Makasih ya Bu Akhirnya gue sama Feli nunggu jalan mobil Coba lampunya kecilin Kita ngintai dari jauh Siapa tau nanti Pak Antonnya sama ibu resmi hatinya dateng ke rumah Kita tunggu satu jam, dua jam, tiga jam gak dateng akan juga Sampai malam hari sekitar jam sebelasan Tiba-tiba ada orang naik motor Benar-benar itu Itu benar dia masuk di rumah Cepetan masuk rumah ya Cepetan Langsung masuk masuk Kita langsung turun Kita samperin disitu Dan pas kita deketin Ini siapa ini? Loh, siapa ini? Ini siapa? Yang pencuri ya? Harusnya saya enaknya kalian siapa? Tuh, gak Kalian siapa? Ternyata seorang perempuan Siapa orang ini? Ini, 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 ini ada, ini ngapain? Iya, ini, ini gak, kamu siapa? Saya pemikir rumah ini saya puspa Kok, oh kamu puspa Puspa Iya, iya, sorry, sorry Puspa anaknya Pak Anto? Iya, betul Nah, pas kita tanya Ternyata dia adalah Anaknya Pak Anto Namanya puspa Nah, terus kemana Pak Antonya? Puspa, bisa kita ngobrol sebentar gak? Iya, dari mana ya, sorry Ini, 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 ini Iya, kita mau ngobrol sebentar ini masalah Yang ada hubungannya sama Pak Anto Iya, tentang apa ya? Bukan Ibu Santi Nanti gak? Iya, gak sebentar aja Mbak, langsung Nggak, Mbak, sebentar aja, bisa gak? Please dong ini kita jauh-jauh ini Kita jauh-jauh dari Jakarta ini Oke, Santi, emang Ibu Yang melahirkan saya Tapi saya udah gak ketemu dia Udah lama banget Jadi, saya gak tau apa-apa tentang dia Ini anaknya, ini anak dirinya Ini anak dirinya Ini anak dirinya Dia mau ketemu sama bapaknya Bisa dong Oh Lu ngapain cari bapak gue? Marah ini langsung puspa Oh Si Ibu Santi itu Aku cuma minta bantuan kakak Sebentar aja Buat apa? Oh ibu Santi Terus santain sama Santi Ya Gue sama bapak gue Udah gak ada urusan apa-apa lagi sama dia Dan gue juga anggap Santi itu Bu Santi ini sekarang lagi sakit Jadi saya harus ketemu sama Pak Anto Gue gak peduli Santi itu mau sakit Atau mabak kalian Karena Dari semenjak dia ninggalin gue sama bapak gue Gue udah nge***i Oke? Ya, mbak Tapi kasih sempat untuk ketemu sama bapak Ketemu sama Pak Anto Langsung bisa gak? Gak ada Gak ada Gak bisa Oke? Untuk urusan Santi saya Saya ngomong-ngomong Bah sebentar aja Mungkin Kakak gak bisa ngomong kayak gitu dong Ibu Santi itu adalah orang yang melahirkan kakak lho Walaupun dia gak melahirkan aku Tapi aku udah nganggap dia sebagai ibu kandung aku sendiri Jadi kakak jangan tegak-tegak Eh, lu tau apa sih? Lu tau apa? Lu gak tau apa-apa Oke Dia emang yang ngelahirin gue Tapi di mana dia? Di saat gue kecil Di mana dia pergi? Pergi married sama bokap lu Yang tajir itu Terus Lu pikir gue harus ngehargain celah matra kayak begitu Lu gak tau apa-apa Jadi lu diam Marah sama Ica Ica berusaha jelasin semuanya Sampai Ica nangis pun dia gak peduli Saya gak peduli dengan ibu Santi itu Mbak sebentar Mbak, kak Mbak, kak Apalagi, apalagi Emang ibu Santi ninggalin kakak Tapi bukan berarti Pak Anto bisa mengguna-guna mama saya Eh, jaga mulut lo Bapak gue gak serendah itu, oke? Jaga mulut lo Makanya ini kita mau ketemu sama Pak Anto Kita mau damaikan semuanya Kalau ada masalah Cari orang lain, jangan saya Cari orang lain dan jangan cari bapak saya Cari orang lain Bahkan anaknya tadi Oke, saya panggil lu ada Perlu saya panggil lu ada Perlu saya panggil lu ada Saya cuma pengen ketemu sama Pak Anto Perlu saya panggil Lu diam Ya saya kan butuh Butuh Pak Anto Lu urus Lu urus, ibu Santi lu urus Lu urus, oke? Itu urusan lu, bukan urusan gue Bukan urusan bapak gue Kita berusaha jelasin baik-baik Gak dapat apa-apa Jika buru-buru naik motornya Kita berusaha kejar okaki Itu apa sih? Kamu pernah gak sih sebelumnya Untuk cari tahu dia kemana, eh ternyata dia ngilang. Di ganggang, dia masuk ke ganggang, ngilang, gak tahu kemana. Enggak ada. Mumpet jalan-jalan. Enggak ada. Aduh, susah. Gimana? Kabur dia, gak tahu. Kayaknya dia udah nguasai mendan sini. Jadi kita kejar, dia ngilang. Dan di situ banyak ganggang kecil-kecil gitu. Iya, susah. Padahal kita dua orang ngejar tadi, pakai motor gede badan. Kayaknya dia tadi masuk ganggang kecil. Tapi motornya selalu mungkin kamu lihat gak? Ada pasti di kamera. Jadi kita menyuruh tim kita, namanya Jack, untuk berusaha mengamatin rumahnya Pak Anto ini. Mengawasin, mulai dari malam ini sampai besok, sampai lusa, pokoknya awasin. Kalau begitu melihat Pak Anto atau keluarganya, langsung hubungin kita. Kita akan datang ke sana. Ya terpenting Pak Anto pokoknya. Kalau ada Pak Anto, langsung kita ke sana. Itu aja, Jack ya. Oke. Oke, Jack ya. Thank you, thank you. Malam itu, kita beri pencarian. Jack sendiri yang, Jack sama tim yang mencari informasi tentang keberadaan Pak Anto. Dia memantau keadaan sekitar. Satu hari, dua hari kemudian, Jack ini ngabarin kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Tolong, 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 tolong. Tolong, 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 tolong. Tolong, tolong kasih kesempatan kita. Tolong, tolong kasih kesempatan kita. Kita gak akan pulang ini sebelum kamu mau kasih kesempatan kita untuk bicara sama Pak Anto. Tidak lagi, kan saya udah bilang. Tolong dong, Bunguspa. Kita niatnya baik kita. Gak ada maksud apa-apa kita ini. Tolong, gak kasih kesempatan aja. Iya, udah, udah, udah. Terima kasih. Bunguspa, tolong, tolong dong. Coba kamu bicara sama dia. Coba. Mau apa lagi sih lu? Kak, aku cuma minta waktunya sebentar aja. Aku pengen ketemu sama Pak Anto. Buat apa? Aku cuma pengen ada pertanyaan sedikit, Kak. Apa? Udah ya, udah tau kan bapak gue juga sakit. Lu urus ibu lu yang lagi sakit. Dan gue juga urus bapak gue yang lagi sakit, oke? Jadi gak usah saling gambar kayak gini. Tapi, Bu Santi ini kena guna-guna yang dikirim sama Pak Anto. Oh, ngomong lagi kayak gini. Gue gak suka. Gue gak suka. Lu anak kecil jangan kayak gini ya. Apa buktinya kalau saya panggap? Gak ada bukti. Tapi bapak gue gak mungkin ya pake ilmu-ilmu kayak begitu. Kita berusaha kasih pengertian tapi gak bisa. Dan gak lama kemudian ada seseorang laki-laki yang teriak. Kayak memanggil di situ. Dan pusbapak pun langsung nengok ke belakang. Gak tau kan kita selalu datang ke sini, datang ke sini tujuannya apa? Cuman itu ibu, gak ada lagi. Kasih kesempatan dong ibu. Emang kita mau ngapain sih Pak Anto? Emang kita mau pukulin Pak Anto? Gak mungkin kan? Gak ada ibu. Gak ngomong kenapa Pak? Mak, ini urusan keluarga. Ini urusan keluarga. Gue? Ini urusan keluarga saya mbak. Ini urusan keluarga gue, lu keluar. Lu keluar aja keluar. Mbak, kaya mbak. Ibu, kita tau ada Pak Anto di situ. Tadi kita denger suaranya loh. Ibu. Ibu, mbak. Mbak, mbak puspa. Mbak, setelah kita ketemu sama Pak Anto, kita akan pergi dari sini. Ya, kita janji mbak. Mbak, sebentar aja. Tadi pembicaraan Puspa itu, Pak Anto pengen ketemu sama anaknya. Walaupun cuman anak tiripin ketemu sama Ibu Santi. Tapi Puspa melarang. Terjadilah perkepatan di situ. Sampai akhirnya enggak lama kemudian, Puspa buka pintunya. Dan kita diizinkan masuk ke dalam. Tapi cuman Ica. Kamera, semuanya enggak boleh masuk. Ica diizinkan masuk ke dalam untuk ketemu sama Pak Anto di situ. Yang lain di luarnya. Maaf, ini urusan keluarga. Jadi mau saya berjumpa. Oh, iya ya. Oke. Ya udah, kita tunggu di sini aja. Ya, enggak apa-apa kita tunggu di sini aja. Yang penting dia udah ketemu sama Bapaknya. Ica, Puspa, kalau Tante di sini cuma mau menguruskan semuanya. Kalau memang benar, Bapak kamu yang menggunakan ibu kamu. Karena Bapak kamu itu merasa kecewa, ditinggal pergi sama ibu kamu. Enggak mungkin, Tante. Terus kenapa Bapak enggak pernah bicara sama Puspa? Tante tahu itu semuanya. Dan Tante juga kecewa dengan masalah yang udah Bapak lakukan sama ibu kamu. Terbongkarlah semuanya. Ternyata memang waktu itu Pak Anto sakit hati. Dia enggak terima. Istrinya meninggalkan dia begitu saja. Tante kok jahat banget sih? Tante kok bisa-bisa ngini-ngini semua dari Puspa, Tante? Ya kan, Tante enggak mungkin kalau cerita yang sebenarnya... Tapi kalau Puspa anak Bapak satu-satunya, Tante, Puspa berhak tahu. Ibu, kok kayak gini jadinya Puspa juga benci sama ibu. Pak Puspa, Pak Anto, Ibu, saya ngelakilin mama saya, Ibu Santi. Ibu minta maaf atas pelakuan mama saya di masa lalu. Sekarang saya biar-biar kembali ke sini. Silahkan masuk ke dalam. Boleh masuk, Bu? Oh, Alhamdulillah. Oh, kan bisa boyangannya juga, Bu? Boleh, silahkan. Iya, makasih, Bu. Iya, bu. Iya, ayo masuk. Akhirnya, gue diajak masuk ke dalam. Di situ. Dijelasin semuanya. Iya, ini Bapak udah lama kondisinya seperti ini. Udah, Mas. Gak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kok sampai separah ini? Kenapa gak coba cari ibu ke Jakarta? Ketemu sama ibu. Atau cuma ngomong tadi, buah, gak ada masalah. Saya sudah terlanjur sakit. Kita keluarga udah terlanjur sakit, Mas. Kita bukan tidak tahu keberadaan ibu. Kita tahu ibu bagaimana. Tapi kita sekeluarga udah terlanjur sakit lah sama perlakuan ibu. Iya, tapi sekarang beda keadaan ibu. Kamu udah cerita keadaan ibu kamu? Pak, Kak, Bu. Mama juga sakit di sana. Sakit apa, Cak, mama kamu? Kalau waktu itu aku udah bawa ke dokter. Katanya kejiwaan. Tapi, tapi gak ada penyebabnya, ibu. Sampai udah ke pusi kiater. Aku udah temenin mama terapi. Tapi gak ada perubahan. Sampai akhirnya, aku pilih jalan terakhir. Sama papa. Untuk pengobatan alternatif. Ketua orang pintarnya. Mama dikirimin dari orang masa lalunya. Yang sakit hati. Dan dendam sama mama. Dan aku cuma tahu masa lalunya mama itu cuma ada keluarga ini. Bapak, kenapa gak pernah cerita gak mampus, Pak? Kayaknya bapak udah menyesal. Dia kayaknya berhubung. Kasian sama ibu Santi. Kondisinya ibu Santi parah. Setiap hari, semakin parah penyakitnya ibu. Seperti orang gila yang nampus. Bahkan dia gak kenal sama anak dan suaminya. Sekarang ibu Santi itu diasingkan kepada pokan, Pak. Dia diobatin di sana. Makanya kita datang kesini, ibu. Kita gak bersuah sekuat tenaga, ibu. Untuk memberitahu bapak, ibu, sama puspa. Memang kita belum bertemu kami, mendapatkan. Mama saya. Saya cuma mau Mama saya sembuh. Saya mau Mama saya sedih, seperti sedih kalah, Pak. Bukan Mama, maafin Mama. Ini mau maafin Mama saya, ibu ya. Saya kamu hab exceptu pada masa 속асти capung. Secara pu Sports Saya. Saya tidak membuat kesini. Gue�ã. Iya. Tidak, philosophy. Ambil och Sado. Tidak, equipment che turuncak sewa. Kementerian ini sudah tidak selesa. Terima kasih. 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 Terima kasih.